hai oke teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video saya ini ya untuk terus mengikuti video saya selanjutnya Terima kasih Halo guys selamat pagi pagi ini aku akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengedit sebuah foto itu bisa bergerak guys nah disini langkah pertama adalah kita buka aplikasi playstore dulu guys nah aplikasi playstore kita ketik disitu yaitu Geotropic Pro yaitu nah setelah ketemu kita install guys kita install aplikasi ini guys kita klik install nah nanti setelah kita klik install nah ini kita terima nah kita tunggu sampai proses downloadnya selesai guys karena ini file-nya lumayan gede guys yaitu 36 MB nah kita tunggu guys sampai prosesnya ini selesai oke tinggal dikit 91 persen 96 persen 100 persen oke nah ini sudah selesai menginstallnya guys kita tunggu dulu sampai kebuka nah udah oke kita masuk ke aplikasinya kita klik buka nah selanjutnya kita masuk ke pilihan menu yaitu galeri kita pilih galeri baru guys nah kita pilih di galeri foto kita yang ada di HP itu mana aja fotonya nah saya pilih yang ini guys di Puro Kediri guys ini pemandangan Puro Kediri kebetulan cuacanya bagus nah pertama-tama adalah saya akan mengklik sebuah tombol nah kita klik sebuah tombol masker guys nah ini nomor dua dari kanan guys nah nah ini bisa kita perbesar-perkecil guys nah ini kita blok guys istilahnya kita blok foto yang tidak akan terkena efek dari foto gerak untuk nanti guys nah ini kita blok dulu fotonya guys bagian-bagian foto yang tidak akan terpengaruh oleh efek bergerak nanti guys nah ini saya blok semuanya saya blok merah semua nah ini saya blok merah semua kenapa saya blok merah nah karena bagian-bagian ini tadi ini tidak akan ikut bergerak guys nah ini saya berbesar dulu nah ini berbesar saya blok semuanya guys nah supaya nanti dia tidak ikut bergerak soalnya kalau foto ini nanti bergerak itu efeknya sangat tidak bagus guys nah makanya ini saya blok terus saya blok dulu lain saya blok detail demi detailnya saya blok nah seperti ini guys nah seperti ini saya blok detail demi detail supaya tidak ada yang terlewatkan nah seperti ini saya blok terus nah oh ini kebesaran saya kecilin dulu saya kecilin dulu ini nah ini masih ada yang ketinggalan guys nah ini saya blok dulu soalnya ini ini sangat berpengaruh guys kalau ada sisa foto yang tidak keblok itu nanti akan dia akan ikut bergerak seperti itu oke semana lagi sudah cukup ya oke udah cukup selanjutnya saya pilih menu yang nomor dua dari kiri guys nah oke itu nanti akan ada tombol panas seperti ini guys nah ini saya sarankan untuk tombol panasnya arahkan sesuai keinginan kalian guys kalau bisa searah kalau ke kiri-kiri semua ke kanan ke kanan semua ke atas kata semua nah ini saya kasih tanda panas seperti ini ke kiri semua guys supaya nanti awannya bergerak ke kiri nah seperti ini saya klik terus detail awannya ke kiri ke kiri ke kiri lagi oke mana lagi yang belum nah sudah hanya oke nah ini saya tes guys nah inilah hasilnya guys seperti ini hasilnya awannya akan bergerak nah dia akan bergerak sendiri guys nah oke seperti ini hasilnya kalau kalian ingin mempercepat awannya bisa dipercepat guys sampai 3,3s nah ini nah ini sangat cepat sekali pergerakan awannya tapi saya tidak akan memakai itu saya akan memakai yang pertangan aja guys supaya awannya terlihat alami yaitu sekitar 5,9s nah seperti ini saya memakai seperti ini guys biasa saya pakai untuk sehari-hari untuk mengedit foto awan foto manusia itu sangat keren nah selanjutnya kita simpan guys simpan atau export video kita simpan nah ini perulangannya berapa kali nah ini saya klik dua kali guys ini kan masih sekali nah ini saya ganti dua kali oke ya sudah nanti nanti akan saya simpan guys nah disarankan memori yang ada di HP teman-teman itu memorinya masih sisa banyak ya guys karena file-nya sangat gede nah ini kita pilih MP4 guys MP4 nah ini proses menyimpan nah ini proses menyimpan video nah wah ini agak lama guys maklum memori saya sudah penuh guys dengan karya-karya video saya guys oke oke guys nah ini sudah selesai oke nah ini bisa dikirim via instagram youtube facebook telegram ke WA teman-teman kalian bisa guys nah ini saya buka di galeri saya guys saya lihat dulu ke galerinya nah ini dia guys sudah jadi nah seperti ini guys hasilnya guys jadi hasil sebuah fotonya seperti ini nah seperti ini guys nah selanjutnya hasil foto yang kedua nah seperti ini guys ini saya fokus untuk yang saya gerakan adalah asap dari semuknya guys semuk asapnya guys nah ini semuk blur nah ini asapnya yang warna merah ini bergerak guys keluar tapi fotonya orangnya diem selanjutnya yang ketiga adalah nggak sama guys ini foto yang ketiga adalah yang saya gerakan adalah asap dari semuk ini yaitu ada 1234 ada lima ada lima asap guys lima asap saya gerakan naik ke atas semua nah oke guys demikian tutorialnya jangan lupa subscribe like dan komen ya guys terima kasih